Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channelku bersama saya, Menchan Hari ini aku lagi bersama temanku Halo, saya Raymond Raymond, udah bedrock Kita tuh udah temenan Kayaknya kita udah kenal dari SD kali ya? Sudah SD Dari mihara, udah pernah liat dari SD Dia kan ga terlalu malah ngobrol Jatuh Jadi kita udah pokoknya Abis itu kita satu sekolah SMP Iya kan? Jadi Raymond itu dari kecil Sampai Kuliah Kuliah ya? Itu Cuman sekarang ini jadi gini Anak gym Abis operasi Terus, hari ini kita seru banget sih Kayak udah janjian sama dia Dia ini lagi poas Kedokteran di Untar Nah, buat janjian Dia kan jaga malem terus nih Sekarang akhirnya hari ini bisa Ini kayak artis Orang sibuk Nah, dia dulu pernah kuliah di Jerman Jadi video kali ini tuh Pokoknya tentang Bagaimana sih kok dia bisa sampe kuliah di Jerman Tahapannya tuh apa Sekolahnya apa Pokoknya kita kupas habis hari ini Bikin Oke Dan aku juga mau kasih tau Kalau mungkin di video kali ini Itu aku ngomong sama dia Ngomongnya pake bahasa Papua Lo ga ngomong Papua soalnya ga bisa Lo ga pake bahasa Papua Temen dari Papua ngomongnya pake aku Kamu tuh Iya, lupa daratan Kita masih inget makan sagu, makan pinang Kita masih inget Tanyaan pertama Kok bisa mau pilih Jerman Kenapa sih? Jadi di SMA dulu tuh kayak Ada agency dari Jakarta gitu kan Gata Sekolah terus sekolah kita tuh namanya Agustinus Agustinus Terus? Dia datang menawarkan bahwa Sekolah di luar negeri Khususnya Jerman sih Sebelumnya mau ke Eropa Gitu-gitu Jadi misalnya tuh Frans 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 Trus Nah habis itu Menjanjikan lah Sekolah-sekolah disana tuh Sehebat apa gitu kan Terus disana-sana kita kan mau lulus SMA Tapi ga tau Dimana gitu kan Mau ikut SNMPTN Kayaknya informasi kurang gitu di Papua Iya bener SMA kita di Papua tuh kayak Jauh banget dari informasi Internet aja lemot banget Eh tapi seorang masuk internet tercepat Dari seluruh Indonesia loh Kota seorang sekarang Hidup seorang Sekarang Sekarang Dulu ga ada Dulu buka Youtube aja Tumus Bahkan dulu waktu masih sekolah Karena tau Youtube tuh apa Kita baru tau Youtube pas kuliah Emang dasarnya kampung ya Anak kampung Terus Terus ditawarkan lah kayak Sekolah-sekolah disana Katanya disana Gratis gitu kan Iya Sekolah di Jerman tuh katanya Diiming-iming kan tuh gratis Terus Terus Ya Cita-cita anak-anak Mau sekolah berukuran Soalnya kan dulu ga tau mau kuliah apa sebenernya Dulu cuma pikir ya Oh jadi dokter bagus Terus Wah dokter di Di Indo Kayaknya kalah deh sama dokter di luar Kurang aja Terus 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 Jadi yaudah Pilihnya Jerman Akhirnya Tanya gue sama orang tua Gimana nih ada Ada pilihan nih Pilihan mau kuliah di luar negeri Kapan lagi gitu kan Kuliah di luar negeri Dari kampung gitu ya Dari Gak buah Eh Saya kan juga ikut dulu Jerman kan Ups Kita selalu buat merek ya Panggil dulu Ya waktu dulu itu Kan saya juga ada ikut Jerman deh Dia panggil orang tua kita Dia kayak promosiin ke Agustinos kan Waktu itu Terus kita kayak tertarik Terus orang tua dipanggil Terus saya juga sempat tuh Sobapun langsung kayak Diem gitu Terus Bila mau kuliah di Jerman Dicuekin gitu Kayak Ya emm Duitnya kayaknya harus keluarin banyak deh Kayak Tapi walaupun diiming-iming gratis ya Cuman kayak mikir Iya Dulu itu kayaknya Kita harus deposit duit kan Ke Jerman ya kan Jadi kayak Jadi kayak 40 juta gitu 40 juta bukan 100 juta ya 40 40 dulu untuk booking Tempat gitu Ceritanya Oh Terus Terus abis itu emang Total-totalnya 100 juta Tapi deposit itu tuh kayak Jadi mereka kayak You know Kayak Jakarta Ayo cepet-cepet Nanti banyak yang mau Gak dapat tempat lagi gitu Oh Nah marketingnya pintar Nah habis itu yaudah Kita yang emang gak ada Gak ada informasi ya Gak ada informasi Mau kuliah jurusan apa juga Semuanya bingung gitu Tapi ya maunya tuh dokter gitu kan Maunya udah pasti dokter ya Terus gak tau kalo kuliah dokter disana Sama kuliah dokter di India tuh gimana gitu Dan orang tua pikirnya Oh anak gua kuliah disana Kembalinya jadi dokter hebat gitu Ceritanya gitu kan Ya 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 Nah Ya yaudah akhirnya Saya punya bapak bilang Oke ambillah Pergi-pergi lah Gitu Coba nih Kayak Sebenernya nyaran juga Karena anaknya dateng Gak nyangka juga sih orang tua bilang Yaudah pergi-pergi aja Yaudah pergi aja Udah kayak bakri gitu Kayak anak orangnya Emang bener sekolah disana tuh gretong Gratis Bener gak? Enggak juga Enggak juga Jadi Gratis Kayaknya gak bener-bener gratis ya Gak gratis Jadi kayak Tapi hampir gratis Jadi kayak seakan-akan Kita bilangnya Untuk kuliahnya aja ya kuliah Itu ada uang Uang semester Uang semester Uang semester Ada uang semester? Ada Tapi uang semesternya itu nanti balik lagi ke kita Gimana gimana Maksudnya kita bayar ke universitasnya Iya Bayar ke Jadi gini Kalau kita mau Kuliah di Kuliah di universitas negeri disana Dia sedia Dia kan negeri Jadi dia itu kerja sama Sama kotanya Jadi kalau ada Saya punya kota dulu tuh Gryswald 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 Oke Terus Dari Gryffindor gitu Beneran Beneran Jadi dulu tuh ceritanya ada Tau gak yang burung raksasa gitu Yang Tapi badannya kuda Tapi kebalannya Gryffind Gryffind Yang kayak di Harry Potter beneran ada Oh ya Terus Itu dulu tuh beneran ada Kasanya Burung itu Di kota itu Lagenda Terus Nah jadi Akhirnya Nama kotanya itu jadi Gryffindor Gryffindor Oke Nah jadi Disitu Misalnya kita bayar Kita bayar sekitar 60 euro 10 euro itu tuksnya Sekitar 750 ribu gitu Nah 750 ribu Itu di cover Misalnya Uang Mas Rama Misalnya harganya sebesar apa Dia dikurangin Untuk mahasiswa Nah Jadi ada Fasilitas-fasilitas Yang dikasih gitu Oh Nah kalo beda lagi sama Di Berlin Berlin kan ada Prem dan sebagainya Jadi kita Nah ya Jadi kita Cuma tunjukin itu kartu Gratis Gratis Oh tapi kita harus bayar 60 euro itu Ke Ya setilanya Uang semesternya 750 ribu Uang semesternya Itu satu semester Satu semester berapa lama Berapa bulan 6 bulan 6 bulan sama kayak di Indonesia ya Gila itu lumayan murah sih Kembali lagi Jadi ada Kadang-kadang kayak Pintu apartemen Itu yang Pintunya tinggal Hap aja Nggak sampe kunci Kayak gitu Oh itu keseksi nih Harganya mau kita Ngebayar yang harga berapa gitu Itu kalo di Berlin ya Berlin ya Oh kalo Oh Kalo yang Different Wall Ya biasa aja Tergantung Diterima dimana Tergantung Nah So mau tanya nih Kalo yang Banyanku bayar atau tidak Bayar apa Bayar apa Bayar mereka Karena kan mereka Serantara Pasti bayar apa Berapa Berapa ya Kurang lebih Seratus lebih Wow Itu tapi udah Kepal sama Jadi kita tinggal Terimakin aja gitu Oh kita tinggal Ngikut aja Mereka Mereka yang arrange Semuanya Tapi 100 jutaan Iya Jadi kita akan belajar bahasa Kurang lebih 6 bulan 6 bulan 6 bulan Nah Di Manajemen yang saya datang di Bicu Dia ada gurunya Dia ada Dan dia kerjasama dengan Satu institut di Berlin Untuk kasih sertifikat bahasa Tapi bukan Guta ya Oh bukan Guta Institute itu Oh iya Guta Institute itu Kayak kerjasama sama SMA kita Agustin Masih ya Tapi Serant banget Sekarang kerjasama sama Kayak Guta itu kayak Udah Masuk kayak Institut yang Gila Internasional kan Yang udah terkenal di Jerman juga kan Gila Hebat banget loh Bisa milih Sekolah kita Gimana caranya coba Padahal dulu ya Kita Waktu di sekolah kan Ada bahasa Jerman Oh iya Kita belajar bahasa Jerman dulu Tapi sekarang Kita lupa Gimana Aku selupa устupak Saya punya nilai paling tinggi 40 Eh ta SUR Mhease Jerman?? Bape Cuma sekarang suh lupa semua Tapi nilai 40 tapi pergai ya Ke Jerman Gimana sih Kok banget? Kita sampe ada kaya guru Jerman dateng ke sekolah kita buat ngajarin kita kan? Jadi dia ajarin kita sama Rasa, dia siapin pisa dan segala macam Oh dia yang siapin? Jadi ga usah bayar apa-apa? Udah bayar 100 juta dengan tiket? Tiket udah, udah. Habis itu deposit untuk tabungan kan disana kalo kita mau tinggal kita harus ada tabungan sekitar 8.000 uang Itu udah termasuk semua Oh 100 juta itu? 100 sampe 200 kira-kira. 200 kayaknya kalo saya bilang 200 ya. Toalnya udah saya masuk deposit buat kita nanti tinggal di Jerman sampai kita udah bayar tiket pesawat, visa, terus belajar bahasa sampai kita ngikut ke Jerman ya Udah, itu udah ikut. Oke Jadi lebih enak sih ya kalo ga kita pusing kan mau pilih kota mana Kan di Jerman banyak nih kotanya, kita mau pilih kota mana, universitas mana juga kita bingung ga sih? Tapi kalo ga, dia cuma ngurusin sampe kita sampe di Jerman dan misalnya kita nanti di apa, di Indonesia kita ada tes sebelum masuk universitas Di Indonesia? Di Indonesia dan itu juga udah di cover semuanya Oh itu udah include juga dulunya Udah include, jadi mau lompat-lompat dikit nih Jadi kuliah di Jerman tuh ga bisa langsung masuk dunia Ada penyetaraannya Oke penyetaraan dulu, oke Namanya tuh Student Collect Student Collect Student Collect Student Collect Student Collect Student Collect Terus? Iya, iya Kita biasa bilangnya singkatnya STK 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 itu masing-masing kota, masing-masing kota itu punya Jadi STK itu untuk memang orang asing yang mau pilih di Jerman Khususnya yang negara-negara dimana pendidikannya belum diakui sama Jerman Beda cerita misalnya kalo kita sekolah di Singapur Oh Singapur diakuin? Singapur diakuin Indonesia engga? Hahaha Kok iya? Jadi ada temen juga yang misalnya dari Singapur Jadi dia kalo mau sekolah disana langsung Oh yaudah, iya dia cuma tinggal Tapi kan dia ga bisa bahasa Jerman Nah itu, dia cuma perlu belajar bahasa Jerman yaudah Oh tapi dia udah pasti dijamin bakal keterima? Nggak dijamin, dia deh 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 Oh tapi ga perlu penyetaraan maksudnya itu Jadi kita udah 6 bulan disini belajar bahasa, ujian, ya kan? Ujian untuk masuk Ujian untuk masuk Kita bisa ke universitas yang mana, kita pilih yang mana Kalo udah masuk kita berangkat ke Jerman Iya, tapi itu belum masuk universitas ya? Nah kita berangkat ke Jerman pasti belum masuk universitasnya Belum diterima universitasnya, cuma diterima sekolah penyetaraannya aja Setelah lulus sekolah penyetaraannya, jadi kayak ada UN-nya gitu Oh my god, maafin Setelah UN-nya, jadi kayak misalnya saya mau masuk ke dokteran Itu ada namanya kurs-kursnya, jadi kayak medicine kurs Ada kalo mau masuk sekolah teknik ada teknik kurs Itu belajar matematika gitu kan? Matematika, bahasa Inggris? Semua? Bahasa Inggris, bahasa Jerman Berarti ga perlu tuh? IELTS gitu ga perlu Tapi harus bahasa Jermanya tuh kayak ada, kan ada grade-grade nya gitu Ah, jadinya pakainya bahasa Jerman Iya, jadi ya, you know, fisika pake bahasa Jerman Sen, fisika pake bahasa Jerman Kimia pake bahasa Jerman, biologi pake bahasa Jerman Susah ga? Susah pasti Engga, maksudnya hitung-hitungannya sama sesusahnya Kayak pas gua belajar pas di SMA atau? Oh engga, kalo Indo Kalo bisa diakuin Indo matematika lebih hebat Oh, Indonesia Jangan meregokan Indonesia Fisika mereka tuh Susah 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 Ya, memang otaknya boba Hahaha Jadi tiap jurusan tuh beda-beda Buat ujiannya itu Kayak bahan-bahan Buat belajarnya beda semua Terus Berapa lama penyetaraannya? Kalo normalnya satu tahun Normalnya setahun Kok berapa? Satu setengah Satu setengah Satu setengah Tapi bisa ga? Karena kayak merasa Aduh, nilai STK nya kurang nih kayaknya Kalo diterima di universitas harus lebih tinggi lagi gitu Jadi kayak mau pemperbaiki gitu Oh, kayak semacam bisa remedial gitu Tapi remedialnya 6 bulan gitu Hah? Iya, jadi kita sekarang ikut satu kelas lah Tapi sebenernya lulus Oh, lulus cuma mau perbaikin nilainya Biar lebih bisa diterima Oh iya, biar bisa diterima Ya ga mungkin kita mau pulih di Jerman Terus dia asal terima studi Iya, iya, iya Pasti mau terima, apalagi ke dokteran Iya, iya sih Bener sih Apalagi ya Jadi, jangan berpikir Setelah lulus STK Langsung masuk ke tempat Gak mungkin guys Apalagi ya Apalagi ya Pernah denger Ada namanya Tidak 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 Nah dia tuh bilang Ada Tidak 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 Tau, 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 tau Aku tau terus Harus Kayak diri kalian sendiri, misalnya kalian mau hemat ya pasti bisa hemat lah, masak sendiri, kayak gitu ya Tapi di Jerman tuh jadi kayak, kan kita kasih deposit ke bank Jerman kan? Hmm Jadi, untuk mencegah anak-anak yang boros kayak gitu Dia kasih batas di sekitar 600 euro yang cuma bisa diambil Uuuuh, hidup hemat Kalau kita kurang, ya ambil lagi Cuma tinggal bayar 20 ribu Untuk apa... Sekali ngambil cash Cuma 20 ribu, eh murah loh Tempat tinggal sebulan setiap saran berapa? Kalau dari universitas, ya yang dikasih benar-benar dari universitas, tempatnya tuh 175 euro Itu udah murah banget 75 euro itu nanti dikursin, segini Udah murah banget itu Ada tapi ada juga yang 300 euro Ya kan pas sekarang udah ngerasain juga ke dokteran di Utar Dibandingin Utar sama Jerman enakan mana? Ya kan Positif, negatifnya? Kalau di Jerman itu dia ada universitas, dia pakai sistem Kan di kedokteran tuh ada dua sistem ya sekarang Sistem yang lama yang kita belajar anatomi dari satu tahun anatomi Dibandingin Ah, ngerti-ngerti sekarang KBK Nah Kalau KBK itu kayak per sistem gitu kan Iya, per modul Per blok gitu Kelar sebuah blok Di Jerman tuh ada kayak dua kayak gitu Tapi di Jerman tuh lebih mandiri Kita nggak ada... Dosen tuh cuma kasih seminar tingkat Tapi kita belajar sendiri Iya Oh, jadi kayak kita nyari bahan teori-teori nya itu kayak sendiri juga Iya Kayaknya kayak di UI deh UI kayaknya gitu deh Enggak Jadi nanti yang jadi... Misalnya kalau kita diskursor gitu Itu tuh yang jadi... Apa namanya Dosennya itu kakak-kakak Di Jerman kayak gitu Duh terus dosennya ngapain? Gabut Jadi di Jerman itu kayak penelitian atau apa Kan di sana ada 4 klinik 4 klinik tuh kayak pre-klinik gitu Ah, pre-klinik Sama kalau yang... Kita di sini klinik kan Klinik koas gitu Koas, yes Mungkin lebih... Kalau dosennya gitu Sebenarnya memang bagusnya kayak gitu sih Jadi dosen tuh kayak cuma kasih tau poin-poinnya Terus kita kayak... Kita yang ngembangin sendiri Jadi kita yang berusaha untuk cari bahan sendiri Teori sendiri Tapi... Hebat sih Malfin hebat sih Dia kayak udah... Melewati Apa? Koas udah melewati Kayak... Yang orang lain tuh gak lewatin Itu kayak bagian dari experience buat hidup loh Itu kayak suatu nilai buat diri ko sendiri gitu Kayak saya kan gak pernah ngerasain yang kayak gitu Jadi kayak... Ya udah hidup tuh enak-enak aja Kayak biasanya saya kuliah kayak biasanya Tapi gue udah gak ada... Udah ada rasa-rasanya Itu kayak suatu nilai buat diri sendiri Itu kayak experience Itu gak bakal bisa dibayar dengan otaku Ya... Kita keluar Kita keluar Kayak... Hidup kembali gitu loh Lahir kembali Kita kayak culture yang beda Kita berusaha sendiri Tapi gak kayak disini Ngepos Gak tak ngepos gitu Terus yang makan yang tidak mau makan Di sana Kalau makan Masak sendiri Iya... Masak sendiri Terus jauh dari orang tua Terus ke... Ke Jerman berapa lama sih nih pesawatnya? Saya belum pernah ke Jerman Tergantung Tergantung pesawat Kalau... Ada yang direct? Enggak... Direct... Berarti mati Jangan sering bergaul sama orang tua Serius Karena apa? Bahasa Jerman tuh gak terlatih gitu Kita harus bergaul sama orang Orang luar Terutama Kalau bisa sama orang Jerman Orang Jerman Orang Jerman aja gitu Mereka friendly gak sih sama kita yang Orang luar? Tapi kita bisa Kita bisa kayak Memberanikan diri Halo Kayak gitu Tapi ada juga yang Memang friendly gitu Tapi kebanyakan Tapi ya adalah Karena mereka tuh individual gitu loh Iya Soalnya kan mereka negara maju ya Jadinya kayak mereka tuh udah Yaudah Competitive gitu loh Jadi sendiri-sendiri Main Terus tips lagi Belajar Itu udah pasti guys Oke deh Udah? Iya udah Ingat orang tua loh Ingat orang tua Ingat orang tua yang udah biayain kalian disana Jangan siasain duit mereka Thank you buat semuanya Buat video kali ini Seneng banget Video kali ini kayaknya beda banget deh sama video-video Sebelumnya Ini kayak tentang Lebih kependidikan Oke Yaudah Buat kalian semua Jangan lupa Subscribe Subscribe Like dan comment Share Share Enggak Ulang Buat kalian semua Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Oke Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax